Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam porang poranda guys Ya oke kali ini saya mau membahas membahas tentang hasil dari pertumbuhan porang cabutan yang saya tanam dan kapankah porang cabutan apakah bisa tumbuh tunas apakah bisa tumbuh subur nanti kita kupas tuntas nanti kita bahas di video saya ini makanya ikuti terus video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel saya berkembang bagaimana kah caranya menanam bibit dari bibit cabutan bagaimana kah caranya yang baik bagaimana caranya yang benar dan bagaimana untuk pertumbuhannya nah di belakang saya ini ada contoh ini dari bibit cabutan ini dari bibit cabutan jadi real saya itu ngambil di alam ngambil liar saya manfaatkan saya budidaya daripada saya beli bibit mahal-mahal penting saya cari liar sedikit demi sedikit tapi akhirnya banyak nah jadi untuk jadi untuk bibit yang masih kecil yang kecil-kecil saya polybag dulu saya ya gak harus polybag saya karantina dulu nanti kalau bibit itu udah sehat bibit itu sudah segar sehat pertumbuhannya juga sudah bagus nanti baru kita pindah lahan lah apakah tunas apakah bibit cabutan itu bisa keluar tunas kedua sampai ketiga sampai keempat nah kalau untuk pertumbuhan porang itu sangat mudah teman-teman porang itu sangat mudah sekali pertumbuhannya jika media yang kita pakai itu juga bagus dan karena dia itu butuh nutrisi-nutrisi misalnya media yang kita pakai itu pupuk kompos itu paling bagus nah ini contohnya nah ini keluar sudah keluar tunas kedua bahkan ini waktu saya ngambil dari bibit cabutan ini hampir rusak ini ini bunggolnya ini dulu itu hampir patah ini tapi ini tumbuh sehat ini udah keluar kata nah ini ini nah jadi begini teman-teman kalau kita ngambil bibit cabutan kita karantina dulu kalau mau hasilnya maksimal kita karantina dulu nah kita polybag dulu seperti ini saya pakai polybag nah kita tanam kita sampai dia sehat seperti ini nah dia akan keluar tunas kedua dan keluar tunas kedua ini pun nanti akan lebih tinggi dari tunas pertama ini sekitar yang yang pertama ini sekitar 25 cm nah jadi kalau kita mau pertumbuhan maksimal dari bibit cabutan jangan kita langsung tanam kalau mau maksimal kita pindah kita pindah ke polybag dulu kita taruh polybag kenapa kita karantina di polybag karena kalau kita karantina di polybag itu ngeceknya lebih mudah perawatannya pun juga akan lebih mudah perawatannya pun akan lebih maksimal jadi nanti kalau sudah maksimal kalau sudah sehat benar-benar sudah sehat baru kita pindah ke lahan nah nanti kalau seperti ini kan tinggal pindah ke lahan tinggal kita kasih perawatan yang baik nanti dia juga akan mengeluarkan tunas ketiga tunas ketiga itu akan lebih besar biasanya itu bisa sampai hampir dua jari biasanya kalau tunas ketiga biasanya hampir dua jari nah nah ini contoh nah ini pun dari bibit cabutan tingginya sekitar sekitar ini 40 40 40 40 cm nah ini pun dulunya rusak kawan ini 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 nah ini batangnya sempat seperti ini ini dulu patah nah setelah saya taruh cukup saya menggunakan ini ini dari minuman bekas bekas minuman 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 bekas nah saya karantina disini dulu kalau seperti ini udah seperti ini kita pindah ke lahan itu pertumbuhannya sudah bagus sudah maksimal dan dia juga pasti nantinya akan mengeluarkan tunas kedua nah itu yang dibawah itu juga pada tumbuh subur ini hasil dari bulang tapi kalau misalnya mau ditaruh langsung di sebenarnya juga bisa tapi kalau kita taruh langsung kita tanam langsung kita tanam ke lahan kita harus pakai kita harus pakai itu ranting 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 untuk menyangga pohon orang itu karena biasanya kalau kita taruh langsung di lahan dia itu lemes dia karena dia itu pasti stress akar-akarnya yang kita cabut itu kan pada putus nah jadi kalau mau maksimal kita taruh di polybag nah ini bisa mengeluarkan tunas kedua ini pun juga sudah mengeluarkan kata sudah muncul nah jadi teman-teman kalau yang bilang jangan tanam bibit cabutan itu bagi yang punya uang banyak boleh boleh tidak pakai bibit tidak pakai tidak tanam bibit cabutan kalau yang punya uang banyak dia bisa tanam dari umbi bibit umbi ataupun bibit kata tapi sebenarnya itu porang itu sangat mudah porang itu sangat mudah sekali karena apa porang itu dilempar saja tumbuh dilempar saja porang itu tumbuh kalau tidak percaya dilempar tumbuh saya kasih contohnya contohnya ini ini tidak saya tanam ini banyak contohnya yang berserakan di halaman rumah saya dulunya itu dari sisa sisa umbi atau kata reject atau yang sudah rusak saya dulunya saya buang nah ternyata itu hidup nah seperti ini juga ini nah ini malah besar nah ini dan tumbuhnya pun disini ini ini dulu saya buang dari umbi yang dulu kan saya punya umbi banyak dan saya tidak terlalu tidak terlalu saya rawat jadi ada yang terkena jamur tapi akhirnya dia pun tumbuh jadi orang itu sangat mudah kalau kalau yang kalau masalah bibit kalau masalah bibit bibit untuk tanam itu tergantung tergantung dari yang menanam dia mau pilih bibit yang seperti apa dan itu juga tergantung kantong masing-masing tergantung dana dari petani itu sendiri kalau yang bisa bisanya pakai bibit cabutan ya pakai bibit cabutan kalau yang bisa beli dari bibit kata yang harganya sampai 250 sampai 300 ribu ya pakai itu ya kalau masalah kalau masalah maksimal atau tidak maksimal itu tergantung dari yang nanam itu sendiri memang kalau bibit cabutan seperti ini agak repot harus di karantina dulu tapi itu pun sebanding dengan harga sebanding dengan harga bibit dari kata ataupun bibit dari umbi bahkan lebih murah ini bahkan lebih meminimkan modal kalau menurut saya enggak ribet kok cukup kita tanam di polybag kita rawat kita rawat kita karantina nanti dia juga akan tubuh subur nah setelah itu nanti kita baru pindah ke lahan dan oke mungkin cukup sekian nanti kita pindah ini ke lahan dan ikuti terus video saya selanjutnya nanti kita coba lihat proses dari ini apakah dia akan mengeluarkan tunas ketiga dan bagaimana pertumbuhannya dan nanti kalau sampai musim durman berapakah umbinya kira-kira berapakah beratnya berapa besarnya umbi yang dihasilkan dari bibit cabutan ya oke teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe ikuti video saya ikuti video-video saya selanjutnya tentunya yang bermanfaat oke cukup sekian tanam porang sebanyak mungkin kita manfaatkan lahan-lahan yang kosong kita budidaya agar Indonesia bisa maju dari endemi kita jadikan Indonesia maju dalam pertanian petani itu keren kawan oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadikan kawan oke 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 oke